Hey guys, kembali lagi di Cetak Goal Harian bersama aku Mela. Hari ini ada berita dari Mikkel Arteta yang masih optimis bisa juara meskipun sudah tertikung oleh Manchester City. Sementara Harry Maguire menjual dirinya sendiri demi bisa mendapatkan tempat di Timnas Inggris untuk Piala Euro 2024. Simak lengkapnya di Cetak Goal Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Leicester City yang gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Everton dengan skor 2 sama. Lanjut ke hasil pertandingan La Liga, ada Sevilla yang kembali menelan kekalahan saat dipermalukan tamunya Girona dengan skor 0-2. Leicester City melakoni laga lanjutan pekan ke-34 Premier League saat berhadapan dengan Everton. Bermain di King Power Stadium, Squad The Fox bermain imbang dengan skor akhir 2 sama. Everton unggul terlebih dahulu lewat penalti Dominic Calvert-Lewin di menit 15. Beruntung Leicester bisa membalasnya lewat 2 gol yang dicetak Kagla Soyuncu dan Jamie Vardy. Squad The Fox sebenarnya bisa menambah keunggulan melalui penalti James Madison di menit 45. Sayangnya playmaker asal Inggris itu gagal mencetak gol setelah sepakannya ditepis dengan baik oleh Jordan Pickford. Uniknya, saat menghalau sepakan Madison, Pickford mendapat bantuan dari botol air mineral. Hasil ini membuat Everton masih bertengger di peringkat ke-19 dengan mengoleksi 29 poin. Sedangkan Leicester City naik ke peringkat 16 dengan raihan 30 poin. Sevilla gagal meraih hasil maksimal pada pekan ke-32 La Liga menghadapi Girona. Dalam pertandingan tersebut, squad Los Palangana stakluk dengan 2 gol tanpa balas. Sebenarnya, Sevilla bermain dengan mendominasi jalannya pertandingan. Terbukti, squad asuhan Luis Mendilbar sukses melesakan 23 tembakan. Sayangnya, mereka harus kecolongan lewat 2 gol dari Juan Peramires dan Valentin Castellanos. Hasil ini membuat Sevilla masih tertahan di posisi 11 dengan 41 poin. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers di Laga Big Match yang mempertemukan Arsenal dan Chelsea ini. Ada Mikkel Arteta yang masih optimis kalau The Gunners bisa meraih gelar juara di musim ini. Sedangkan dari kubu Chelsea, ada Frank Lampard yang berpeluang bakal memainkan Pierre-Emerick Aubameyang di Laga menghadapi Arsenal. Arsenal harus merasakan pil pahit setelah posisinya berhasil dikudeta oleh Manchester City. Squad The Citizen unggul 1 poin atas The Gunners yang baru mengoleksi 75 poin. Meskipun begitu, Mikkel Arteta selaku pelatih meminta anak asuhnya untuk tetap kalem. Pelatih asal Spanyol ini masih cukup yakin jika Arsenal bisa mengangkat gelar juara Premier League di musim ini. Oleh karena itu, dia pun meminta anak asuhnya untuk tetap fokus memenangkan setiap pertandingan. Arteta bilang para pemainnya wajib untuk menyapu bersih enam laga sisa dengan kemenangan. Termasuk di laga derby London menghadapi Chelsea yang digelar pada besok dini hari. Di sisi lain, Arteta juga mengaku bangga dengan mental para pemainnya saat ini. Menurut mantan asisten pelatih Manchester City itu menilai jika mereka begitu semangat untuk bisa mengangkat gelar juara. Chelsea sedang alami masa-masa sulit dalam beberapa bulan terakhir. Pasalnya, squad The Blues makin terpuruk dengan cuma menempati posisi 12 dengan mengemas 39 poin. Kesialan Chelsea tidak berhenti sampai di situ saja. Di laga melawan Arsenal pada pekan ke-34, Lampat mengonfirmasi kalau Kai Havert masih belum fit 100 persen. Maka dari itu, ex-Iverton ini berpeluang untuk memainkan Pierre-Emerick Aubameyang di laga tersebut. Apabila bermain, bomber asal Gabon itu akan kembali menghadapi mantan klubnya. Next, kita lanjut ke sesi konferensi pers La Liga. Ada Xavi Hernandez yang mengincar kemenangan penting di laga menghadapi Osasuna. Sementara Carlo Ancelotti tidak yakin kalau Real Madrid bisa meraih kemenangan di laga menghadapi Real Sociedad. Barcelona akan menjalani lanjutan pekan ke-33 La Liga menghadapi Osasuna. Menjelang pertandingan, Xavi Hernandez memberikan komentarnya. Menurut Xavi, laga nanti akan sulit karena skuad Los Rojos merupakan tim yang kuat. Apalagi Osasuna merupakan finalis Copa del Rey musim ini. Oleh sebab itu, pelatih asal Spanyol ini meminta para pemainnya untuk bisa meraih kemenangan. Sebab hal itu akan semakin mendekatkan Barcelona untuk meraih gelar juara. Real Madrid akan berhadapan dengan Real Sociedad dalam lanjutan La Liga. Carlo Ancelotti menyebut pertandingan nanti akan menjadi pembuktian bagi skuad El Real. Pasalnya mereka harus bermain tanpa beberapa pilar andalan. Mulai dari Luka Modric hingga back andalan yang berasal dari Austria yakni David Alaba. Selain itu, Don Carlo juga mengeluhkan jadwal kick-off yang dijadwalkan La Liga. Menurut pelatih asal Italia ini, pertandingan nanti gak masuk akal karena dilangsungkan terlalu malam. Arsenal sedang mengincar Samuel Cukweze dari Villarreal musim panas nanti. Pemain asal Nigeria ini jadi salah satu penyerang yang masuk dalam daftar belanja skuad The Gunner. Hal itu wajar karena Cukweze berhasil tampil gemilang bersama skuad kapal selam kuning. Di musim ini, penyerang 23 tahun ini sudah melesakkan 13 gol dan 11 asis dari 43 laga. Pasalnya Real Madrid, Liverpool, dan Paris Saint-Germain juga kepincut dengan jasanya. Next, kita beralih ke kabar rumor nih. Ada Liverpool yang menyerusi transfer juri yang timbar untuk memperkuat sektor pertahanan mereka. Kita lanjut ke Manchester United yang serius mendatangkan Tami Abraham dan sudah mengirimkan wakil mereka ke kota Roma. Liverpool berencana untuk memboyong Bek Anyar di musim panas nanti. Alasannya skuad The Reds musim ini cuma bergantung kepada Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate. Untuk memperkuat lini belakang, Jurgen Klopp tertarik dengan Bek Ajax Amsterdam yaitu Jurjen Timber. Pemain asal Belanda ini merupakan incaran Liverpool dari musim panas kemarin. Sayangnya, sang pemain memutuskan untuk bertahan di Belanda. Akan tetapi, di musim panas nanti, Timber dipastikan akan hengkang dan Liverpool berpeluang besar untuk mengamankan jasanya. Asraf Hakimi menjadi salah satu pemain pilar di sektor pertahanan Paris Saint-Germain. Ketangguhan Hakimi membuat PSG menjadi salah satu tim dengan kebobolan paling sedikit. Skuad asuhan Christophe Galtier ini tercatat baru kebobolan sebanyak 34 gol. Berkat penampilan impresifnya tersebut, membuat Hakimi tengah diincar oleh Manchester United. Setan Merah tertarik mendatangkan Hakimi untuk mempersolid lini pertahanan. Namun, mereka harus siap menebus mahar sang pemain karena kontraknya baru akan berakhir di tahun 2026. Manchester United nampaknya menyeriusi transfer Tami Abraham di musim panas nanti. Hal tersebut berdasarkan bukti di mana mereka mengirimkan salah satu perwakilan ke kota Roma. Saat itu, perwakilan Setan Merah terlihat asik menyaksikan pertandingan di laga kontra AC Milan. Kehadiran Tami sangatlah dibutuhkan karena The Red Devil sedang butuh penyerang baru. Hal itu juga didukung dengan omongan Eric Ten Hag yang menyebut akan mencari striker baru di tahun 2023. Hal itu sangat penting mengingat mereka sedang kekurangan seorang striker. Sejak kedatangan Eric Ten Hag, Harry Maguire jarang mendapat menit bermain di Manchester United. Pelatih asal Belanda itu baru memainkan Maguire sebanyak 14 pertandingan saja. Bek asal Inggris ini pun dikabarkan gak betah dengan situasinya saat ini di Old Trafford. Bersumber dari Malesport, Maguire pun berencana untuk angkat koper pada musim panas mendatang. Kepergiannya dari kota Manchester disinyalir karena khawatir bakal kehilangan tempat di timnas Inggris. Apalagi di tahun 2024, akan ada perhelatan piala Euro yang dimulai pada bulan Juni nanti. Rencana Aston Villa mendatangkan Kai Walker menemui suatu kendala besar. Menurut laporan dari Daily Starback, sayap Manchester City itu dikabarkan gak tertarik untuk bergabung. Selain itu, Walker juga menolak tawaran yang sudah diajukan oleh AC Milan. Padahal sebelumnya, Manchester City berniat untuk menjualnya dan sudah mengajukan mahar 25 juta ponsterling. Namun, Walker sendiri memiliki gaji yang lumayan tinggi di squad The Citizen. Zinedine Zidane meminta Real Madrid mendatangkan Tia Hernandez dan Mohamed Salah seandainya dirinya kembali melatih. Sedangkan Barcelona akan menjual 4 bag mereka seandainya ada yang menawar masing-masing pemain sebesar 90 juta euro. Nama Zinedine Zidane kembali jadi sorotan usai dirumorkan akan melatih Real Madrid. Rumor itu mencuat setelah El Real berpeluang bakal ditinggal oleh Carlo Ancelotti di akhir musim. Ancelotti sendiri saat ini tengah digoda untuk menjadi pelatih tim nasional Brazil. Seandainya kembali menukangi Real Madrid, Zidane meminta Los Blancos mendatangkan dua pemain anyar. Dilansir dari Sportskida, dua pemain yang dimaksud yakni Theo Hernandez dan juga Mohamed Salah. Zidane menilai keduanya merupakan pemain yang sangat dibutuhkan El Real saat ini. Ansu Fati dirumorkan akan hengkang dari Cam News Spotify pada musim panas nanti. Alasannya penyerang asal Spanyol ini kurang mendapat kepercayaan dari Xavi Hernandez. Agennya Jorge Mendes sudah menetapkan mahar sebesar 70 juta euro untuk klub yang berminat dengan Ansu Fati. Sebenarnya pemain 20 tahun ini gak ingin pergi dari squad Blaugrana. Namun Barcelona ingin menjualnya karena sedang alami masalah finansial. Kabarnya Arsenal, Manchester United hingga Liverpool tertarik untuk mendatangkannya. Barcelona sedang berburu amunisi anyar untuk di bursa transfer mendatang. Squad Blaugrana dikabarkan kurang puas dengan lini serang mereka di musim ini. Sebab anak kasus Xavi Hernandez cuma bergantung dengan Robert Lewandowski. Maka dari itu Barcelona berencana untuk mendatangkan Wilfried Zaha di akhir musim nanti. Pemain asal Pantai Gading ini memiliki peluang besar untuk hengkang ke Kemnu. Pasalnya Zaha bisa diboyong dengan gratis karena kontraknya akan selesai bersama Crystal Palace di musim panas mendatang. Barcelona berencana menjual beberapa pemain bertahan mereka di musim panas nanti. Menurut laporan Barca Universal, Blaugrana tengah mempertimbangkan untuk menjual empat back andalan mereka. Pemain yang dimaksud adalah Andreas Christensen, Ronald Araujo, Alejandro Balde, dan Julius Konde. Akan tetapi, Blaugrana berniat menjual keempatnya dengan harga yang gak murah. Pasalnya, menurut jurnalis Gerard Romero, Barcelona akan melepas mereka seandainya ada tawaran sebesar 90 juta euro atau 1,5 triliun rupiah. Frank Cassie dirumorkan akan merapat ke Inter Milan yang membuat fans AC Milan kebakaran jenggot. Sementara Thomas Tuchel meminta Bayern München untuk menatangkan Oli Watkins yang tampil gacor bersama Aston Villa. Frank Cassie dikabarkan akan hengkang dari Barcelona di akhir musim nanti. Alasannya karena pemain asal Pantai Gading itu merasa muak karena jarang diberikan menit bermain. Bersumber dari Calcio Mercato, Cassie tertarik untuk kembali hijrah ke Serie A. Akan tetapi, bukan kembali ke AC Milan, melainkan membelot ke sang rival yakni Inter Milan. Laporan itu menyebutkan jika Inter Milan serius dan ingin menukarnya dengan Marcelo Brozovic. Sayangnya, rumor itu dibanta oleh sang agen yang menyebut kabar itu gak benar. Oli Watkins jadi pemain paling disorot berkat penampilan impresifnya bersama Aston Villa. Bomber asal Inggris ini jadi salah satu striker tertajam dengan torehan 14 gol dan 6 asis. Gak heran kalau penyerang 27 tahun itu jadi primadona banyak klub top Eropa. Tak terkecuali Bayern München yang tertarik untuk mendatangkan ke Allianz Arena. Kehadirannya pun diharapkan bisa memperkuat lini serang di Rotten pada musim depan. Hanya saja Oli Watkins punya bandrol harga 60 juta ponsterling atau 1,1 triliun rupiah. Ryan Gravenberg dikabarkan sudah muak dengan situasinya saat ini di Bayern München. Gelandang asal Belanda itu meminta manajemen di Rotten untuk melepasnya ke Liverpool. Alasannya karena dia jarang mendapat menit bermain sejak bergabung pada musim panas lalu. Di Bundesliga musim ini saja, Gravenberg baru tampil sebanyak 20 pertandingan. Menurut laporan, Gravenberg sendiri bakal jadi alternatif pengganti Jude Bellingham. Sebab mantan pemain ayak Amsterdam itu punya bandrol harga yang sangat murah. Paris Saint-Germain diberitakan ikut dalam perburuan Wonder Kid Lille, Jonathan David. Bomber asal Kanada ini dinilai cocok untuk menjadi tandem Kylian Mbappé di lini serang. Di musim ini, David cuma mengemas 21 gol dari 32 pertandingan Ligue 1. Jumlah tersebut cuma kalah dari Mbappé yang sudah melesakan 23 gol. Meskipun begitu, PSD harus berusaha keras untuk meyakinkan sang pemain. Pasalnya Bayern München dan Arsenal juga tertarik untuk mengamankan jasanya. Formasi tiga back Paris Saint-Germain dinilai nggak berjalan lancar di musim ini. Demi menyempurnakan hal tersebut, membuat Les Parisiennes mengincar Aymeric Laporte dari Manchester City. Menurut laporan dari Lekip, Laporte dianggap jadi pemain yang sangat tepat. Pasalnya back tengah Spanyol ini dikenal dengan penggunaan kaki kirinya yang natural. Di sisi lain, kehadiran Laporte sangat krusial mengingat kontrak Sergio Ramos akan berakhir di musim panas nanti. Selain itu, PSG juga nggak kunjung meresmikan transfer dari Milan Skriniar. Safi Hernandez menyebut Manchester City sebagai tim terbaik dunia. Dan sangat yakin jika mereka bisa meraih treble winner di musim ini. Di kabar penutup nih, ada Jose Mourinho yang tertarik menetangkan back tengah dari AS Roma Feminil untuk memperkuat tim pria. Safi Hernandez mendukung Manchester City untuk bisa meraih treble winner di musim ini. Lati Barcelona itu menilai kalau Squad The Citizen layak mendapatkannya. Saking kagumnya, Safi bahkan nggak segan menyebut Manchester City sebagai tim terbaik dunia. Hal tersebut berkaca dari performa mengerikan Squad The Citizen di musim ini. Namun, untuk bisa meraih treble winner bukanlah suatu hal yang mudah. Sebab mereka harus bisa mengalahkan Real Madrid, Manchester United, dan bersaing dengan Arsenal. Jose Mourinho punya ide menarik setelah AS Roma ditahan imbang AC Milan di pekan ke-33 seri A lalu. Dia meminta manajemen untuk merekrut back tengah dari tim wanita. Main yang dimaksud adalah Karina Wendinger yang saat ini memperkuat AS Roma Feminil. Mourinho bilang kehadirannya untuk memperkuat sektor pertahanan yang sedang rapuh. Apalagi dua pemain bertahan andalan mereka yakni Chris Maling dan Diego Lorente mengalami cedera. Di sisi lain, Wendinger sendiri punya catatan bagus saat membela AS Roma Feminil. Kita lanjut ke baca kolom komentar ada dari Ipan Sinurat. Wajar agak kaku, namanya juga perdana. Semangat Kak Mel, relax aja, just be you. Makasih Kak Ipan Sinurat, semoga hari ini nggak kaku ya, soalnya aku masih belajar. Selanjutnya dari Kak Hialur. Dengan super tank 35 ribu, semangat untuk presenter baru cetak gol harian. Makasih Kak Hial, sudah mendukung cetak gol harian. Buat kamu yang komentarnya mau dibacain, komen di bawah ya, nanti aku bacain. Sampai jumpa!